Hotman Paris mengaku geram dengan perilaku ayah Eki yakni Ibtu Rudiana yang membeberkan telah menolak permintaan Ibtu Rudiana agar Hotman Paris menjadi kuasa hukumnya. Hal itu diungkapkan Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya pada Senin 10 Juni. Dalam postingan tersebut, Hotman mendesak agar penyidikan kasus Vina dihentikan sementara. Tak hanya itu, pengajar kondak juga meminta Presiden Jokowi Dauda membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus Vina. Lantas, Hotman meminta hasil dari tim pencari fakta itu nantinya diserahkan ke Polri dan berlanjut ke penyidikan. Barulah kasus tersebut dilimpahkan ke Jaksa dan berlanjut ke sidang pengadilan. Hotman juga meminta pengacara dari Prabowo turun tangan dalam kasus tersebut. Sementara dalam kolom caption, Hotman membongkar bahwa ayah Eki sempat memintanya sebagai kuasa hukum. Namun, Hotman menolak dan tetap berada di pihak keluarga Vina dalam penanganan kasus tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!